Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini kita akan cara mengetahui atau cara daftar Open C ya di Android yang pertama kalian ketik di Google Chrome openc.io nah disini sudah ada kalian klik satu kali Nah setelah itu disini kalian akan ada pilihan explore and create tentunya kalian itu sebagai publisher ataupun kalian mau mencari uang di openc.io kalian buka market dulu ya disini banyak sekali orang-orang yang mendapatkan cuan ya Nah karena nfd ini lagi bumi kita sudah tarik ke grip nah disini teman-teman bisa memilih unit return wallet jadi ini menggunakan walet kalian bisa walet connect eh mau metamask coinbase walet atau part metik kalian bisa lihat lagi disini ada opentruth ada terus Nah biar pencairan kita tidak kenapa saya suka memakai trust-trust walet ini bikin akun mulai dari awal akun kedua nah perlu diketahui alam selamatnya harus beda openc sama trust walet biar tidak kena via kita langsung klik trust walet nah di menu ini di trust walet kita disuruh open trust walet kalian klik open interest walet kalau misalkan linknya tidak terbuka kalian download dulu di Google Play Store nah seperti ini trust walet kita klik install klik open Nah setelah itu disini ada krejo walet langsung kalian klik krejo walet langsung disini kalian centang ya persetujuan pengguna kalau belum paham silahkan baca dulu di browser termine of service nya kalian klik continue nah kalian disini masukkan kode enter pas kode ya untuk mulai masuk ke dalam trust walet ini kalian paste saja dulu kata-kata presenya di notepad nah disini kalian klik 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 langsung kalian push notification klik enable saja ya temen-temen biar nanti pemberitahuan langsung masuk ya disini langsung ada harga kalian klik 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 Terima kasih. 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 yaitu koleksi ini kalian klik kontainnya langsung kalian krik-krik ya gampang sekali ya kalian tokonya pilih atom saja disini sudah terpasang setnya memboleh kosong kategorinya misalkan tentang foto apa ya kalian art musik dan sebagainya ini wajib sekali kalian isi nanti kalau mau upload image kalian harus menggunakan collectible yaitu kalau bahasa Indonesia itu koleksi ya jadi orang lain kalau lihat koleksi itu bakal pembelian cepat sekali rekomendasi ukurannya itu yaitu 1400 ya disini kalau buat image koleksi kalian bisa 600 kali 400 ya seperti itu kalau mau isi logo image disini boleh dan pihak terus saja disini ada keterangannya yaitu 350 kali 350 bagaimana cara membuat ukuran ini tanpa mengubah dari resolusi gambar Oke kita nanti akan share nya di tutorial berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh